Unyanan turta nungajual senjata api rakitan, opatan, dicerak ku Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Eta Karamante dicerak di Sentra Senapan Angin, Cipacing. Petugas oke ngamankan mengbelas-belas senjata api rakitan, anu jeng lenganana mehsiga aselina. Opat urang anumasi sakula warga dicerak ku Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat di Kampung Cipacing, Kabupaten Sumedang. Eta warganu opatan te mangrupa oknem, anu nyarianan senjata api rakitan, anu gesa beberapa kali asuk pangberokan. Eta oknem te nyarian senjata api rakitan model pestol, kawan jenis revolver, katut FN, turta pestol anu jeng lenganana mehsiga asuk pangberokan. Eta sa jumlahing pakakaste dijen luyukana pesenan tisa beberapa kondisa kuliah Indonesia. Harga jual eta senpiteh beda-beda timi meti 7 tepika 25 juta, gumantung jenis anu dipesena. Lian tingin sorangan eta oknem teh nga modifikasi sababara airsoft gun, anu bisa dipakai pikin senjata api atau senpi kaluan peluru 22 mm. Eta senjata api rakitan teh dijual di sababara situs penjualan online anu kawentar di Indonesia. Kegiatan api rakitan, berkaitan dengan rasa aman dan yang mempermasyarakat, kita ungkap jadikan senjata api yang ilegal. Totalnya ada 14, 7, berbagian tipe, Ini ada yang tipe repopor. Ini penjualan baru ya, jadi penah-penah. Penah tapi ini bisa digunakan untuk menembak. Kemudian total burunya ada 350 buru berbagi kalimat. Tepi kaki wari eta okne masih dipariksa ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Jawa Barat. Eta pelakuan opatante diancam hukuman 20 tahun bui. Polisi OG masih meluruh anu maruli eta senpi lantaran pelaku gesnyen tur tangga jual eta senpi rakitan di sababara tahun 2014. Yuwana Kurniawan, Bandung TV